Pak, saya cuma sanggup mengerjain nomor 1 dan 3 Oke, lumayan Bisa 2 dari 4 soal lumayan 20% Saya cuma nomor 3 Nomor 1 Yang bisa nomor 1, coba spill jawabannya berapa Yang kalian dapatkan, nomor 1 Coba di spill, nomor 1 Saya dapat 11, oke Kita lihat ya 15 Ada yang 11, ada yang 15 Oke, kita punya persamaan ya A, B, C adalah real positif Ya, kemudian A sama dengan B, C B sama dengan C kali A tambah 2 Dan C sama dengan B kali A min 2 Oke, sebelum saya lupa Nanti kalau kita sudah bahas 4 soal ini Tolong ingatkan saya untuk 3 soal yang tersisa kemarin ya Nah, apa ide yang terpikir oleh kalian Ketika Ketika Mendapatkan soal seperti ini Yang ditanya adalah A kuadrat tambah B kuadrat Tambah C kuadrat ya Sama dengan Substitusi, oke Tapi saya punya cara yang lebih mudah Sebelum ke substitusi Kalau saya sih, saya kalikan dulu semua Saya kalikan ketiga persamaan ini Jadi ruas kiri menjadi A, B, C Sama dengan Ruas kanan menjadi B, C kali B, C kali A tambah 2 kali A min 2 Ya kan Kemudian saya akan melakukan pencoretan Ya, disini ada B, C Ruas kiri Di kanan ada B, C Jadi habis Nah Lihat bahwa di atas ini A sama dengan B, C kan Berarti A disini Sama dengan B, C Berarti habis Jadi ruas kiri tersisa Satu ya Jadi satu sama dengan A tambah 2 kali A kurang 2 A kuadrat dikurang 4 Berarti A kuadrat sama dengan 5 Jadi A sama dengan akar 5 Ya kan Nah baru ini saya Baru ini kita substitusikan Ke atas ini Ke sini Berarti A sama dengan B, C Berarti B, C sama dengan A Yaitu akar 5 Oh Terlalu cepat ya Santai pak Oke Jadi saya terlalu cepat ya Sorry Sorry Saya kira sudah Sudah slow Ya Ini saya kalikan Kita kalikan semuanya Tiga persamaan Kita kalikan semuanya Ruas kiri menjadi apa A Kali B Kali C kan Ini Kalikan semua Jadilah dia A, B, C Sama dengan Ruas kanan apa Ya kalikan semua Yang atas B, C Yang bawah C kali A Tambah 2 Terus B kali A kurang 2 Nah Dari persamaan atas ini Yang paling atas ini Ikan A sama dengan B, C Berarti kan A yang ini Ini kan bisa kita ganti Jadi B, C Ya enggak Kan A sama dengan B, C disini Berarti A yang disebelah Ruas kiri Bisa kita ganti Jadi B, C Berarti ruas kiri menjadi B, C Kali B, C Ya A ini kan B, C A sama dengan B, C Dari atas sini Maka kita ganti aja A yang bawah jadi B, C Dikali B, C Sama dengan B, C Dikali Ini saya kelompokkan Jadi B, C Yang 2 Ini masih sama kan Coba dilihat Masih sampai sini Paham enggak Halo, halo Oke Nah Karena Tadi di atas Soalnya kan dibilang A, B, C Adalah real Positive Real positive Artinya dia tidak Nol ya Tidak ada yang nol Dan tidak ada yang negatif Jadi Karena dia tidak ada yang nol Jadi Bisa dicoret-coret Ada B, C Di kiri Ada B, C Di kanan Ada B, C Di kiri Ada B, C Di kanan Ruas kiri Sisa berapa? Udah dicoret-coret semua Jadi sisa berapa? Ruas kiri 1 Oke 1 Sama dengan Ruas kanan A tambah 2 Kali A kurang 2 A tambah 2 Kali A kurang 2 Ini kan selisih Kuadrat ya A kuadrat Dikurang 4 Nah berarti 1 sama dengan A kuadrat Dikurang 4 Maka A kuadrat Sama dengan 1 ditambah 4 Maka A sama dengan Akar dari 5 Sama di atas Kita ganti Dengan akar 5 Nah persamaan 1 Kan Persamaan 1 Apa nih? A sama dengan B, C Nah A nya kita ganti Jadi akar 5 Berarti B, C sama dengan A Yaitu akar 5 Kemudian Persamaan 2 Sama A nya kita ganti Maka B sama dengan C Dalam kurung Akar 5 Ditambah 2 Kemudian Persamaan 3 C sama dengan B dikali Akar 5 Dikurangi 2 Ya Nah Sekarang Kita kalikan Kalikan Persamaan Ini persamaan 1 Ini persamaan 2 Ini persamaan 3 Nah Sekarang kita kalikan Persamaan 1 dan 2 Ya Kalikan persamaan 1 dan 2 Maka jadi apa Kalikan persamaan 1 dan 2 Ruas kiri berarti apa? B, C Kali B B, C Kali B Sama dengan Ruas kanan Akar 5 Dikali C Dikali Akar 5 Tambah 2 Nah Ternyata ada lagi yang bisa dicoret Sama-sama ada C Di ruas kiri dan Ruas kanan Maka ruas kiri Tersisa apa? B kuadrat Sama dengan Akar 5 Kali Akar 5 Tambah 2 Langsung kita jabarkan aja Akar 5 Akar 5 Berarti 5 Tambah Akar 5 Kali 2 2 Akar 5 Nah Ini B kuadrat Soalnya kan yang ditanya A kuadrat Tambah B kuadrat Tambah C kuadrat Jadi kita sampai sini aja Nggak usah cari B nya berapa Oke Disini sudah dapat B kuadrat Sama dengan ini Berarti tinggal Nyari C Kan Nah Nyari C Bisa dari mana Bisa dari Substitusi ke Ya atau 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 Ini Kalikan Persamaan Satu dan Tiga Kalikan Persamaan Satu dan Tiga Kalau satu dan tiga Dikalikan Jadi apa itu Satu dan tiga Yang satu BC Sama dengan Akar 5 Yang tiga C Sama dengan B Dikali Akar 5 Min 2 Nah ruas kiri dulu Berarti BC Dikali C ya BC Dikali Sama dengan Ruas kanan Akar 5 Dikali Dikali B Dikali Akar 5 Dikurang 2 Ternyata Ada yang sama Ada sama-sama B di ruas kiri Dan kanan Maka Ini Dan ini Bisa dicoret Maka Jadilah dia Ruas kiri Tinggal C kali C C kuadrat Ya Sama dengan Ruas kanan Akar 5 Dikali Akar 5 Min 2 Akar 5 Kali akar 5 Sama dengan 5 Akar 5 Dikali 2 2 akar 5 Nah ini C kuadrat Nah Tadi A nya A sama dengan Akar 5 Ya tadi Maka A kuadrat Sama dengan 5 Ya Ya sudah Maka Sudah dapat Semuanya Maka Nilai Yang ditanya soal A kuadrat Tambah B kuadrat Tambah C kuadrat Ya sama dengan A kuadratnya 5 Tambah B kuadratnya 5 Tambah 2 akar 5 Ditambah C kuadratnya 5 Dikurang 2 akar 5 Nah 2 akar 5 Positif Dan 2 akar 5 Negatif Saling menghabiskan Tersisalah 5 Tambah 5 Tambah 5 Ya sama dengan 15 Ada pertanyaan dulu Kalau tidak ada Supaya lanjutkan Nomor 2 Oke Oke lanjut Nomor 2 ya Nomor 2 ini Sudah Biasa ya Soal seperti ini Sudah Mainstream Sebetulnya Tapi Kalau Tidak terbiasa Susah juga Jika X tidak sama dengan 0 Dan X Pangkat 3 Tambah 1 per X Pangkat 3 Sama dengan 18 Maka X Pangkat 7 Ditambah 1 per X Pangkat 7 Sama dengan Oke Ya Nomor 2 Ya Diberikan Akan Akan Dicar Dicari Oke Apa idenya disini Kalau saya Saya kepikiran Supaya ketemu X pangkat 7 Ditambah 1 per X pangkat 7 Saya kepikiran Mengalikan Ya Mengalikan X pangkat 4 Dengan X pangkat 3 Gini Coba kita jabarkan dulu ya Oke Ini menjadi apa X pangkat 7 Ditambah X ditambah 1 per X Ditambah 1 per X pangkat 7 Oke Ya Atau ini sama dengan X pangkat 7 Tambah 1 per X pangkat 7 Tambah X Tambah 1 per X Oke Nah Jadi X pangkat 7 Tambah 1 per X pangkat 7 Itu sama dengan X pangkat 4 Tambah 1 per X pangkat 4 Dikali X pangkat 3 Tambah 1 per X pangkat 3 Dikurangi X tambah 1 per X Ya bener ya Tapi Tapi kita Kita cuma Mengetahui X pangkat 3 Tambah 1 per X pangkat 3 Berarti kita Perlu cari X tambah 1 per X Dan X pangkat 4 Tambah 1 per X Pangkat 4 Dikurangi Dari X tambah 1 per X Kita Ini apa hasilnya Ini Ya Ingat bahwa A tambah B pangkat 3 Apa rusnya A pangkat 3 Tambah B pangkat 3 Tambah 3AB Kali A tambah B Ya kan Maka X tambah 1 per X Dipangkatkan 3 Menjadi X pangkat 3 Tambah 1 per X Pangkat 3 Tambah 3 Kali X Kali 1 per X Dikali X Tambah 1 per X Atau Ini Sama Dengan X Pangkat 3 Tambah 1 per X Pangkat 3 Tambah 3 Kali X Kali 1 per X X Kali 1 per X Kan 1 Berarti Ini 3 Kali X Tambah 1 per X Nah Dari Dari Sini Kalau kita Misalkan Ya Misalkan X tambah 1 per X Itu Sebagai A Misalkan Ini Sebagai A Maka Ini Jadi Apa A Pangkat 3 Ya kan Sama Dengan Ini 18 Ditambah Ini Ini 3 A Kan Ini 18 3 A Berarti Kita Dari Sini Kita Harus Cari Nilai A A Pangkat 3 Dikurang 3 A Dikurang 18 Sama Dengan 0 Ini Kita Pindah Ruaskan Oke Berapa Nilai A Ini Nah Ini Ini Agak Tricky Ini Adalah Persamaan Kubik Namanya Ya Ini Namanya Polinomial Suku Banyak Ya Nail Betul Tapi Dari Mana Dapat 3 Caranya Gini Lihat Koefisien Yang Paling Terakhir Ya Yaitu 18 Min 18 Kemudian Lihat Koefisien Paling Pertama Koefisien Dari A Pangkat 3 1 Disini Kan Nah Carilah Faktor Dari Min 18 Per 1 Berarti Faktor Dari Min 18 Faktor Yang positif Dan Negatif Dia Ada Berapa Ya Ada Min 1 Ada Ada 1 2 3 6 9 18 Dan Minus Minusnya Ini Minus 18 Minus 9 Minus 6 Minus 3 Minus 2 Minus 1 Ya Ini Namanya Teorema Teorema Akar Rasional Ini berlaku Untuk Suku Banyak Atau Polinomial Polinomial Yang Derajatnya Adalah 3 Minimal Ya Seperti Faktor Nah Ini Kita Coba Coba Satu Satu Coba Coba Trial And Error Coba Coba Persamaan Ini Coba Coba Dari Nilai Ini Satu Ya Nilai A nya Itu Maksudnya Yang Dicoba Coba Coba Kalau A nya Satu Bisa Nggak A nya Satu Berarti Kalau A nya Satu Satu 3 Dikurang 3 Kali 1 Dikurang 18 Apakah 0 Tidak Berarti Satu Ini Tidak Tidak Termasuk Kalau 2 Gimana Kalau 2 2 Pangkat 3 8 3 Kali 2 6 18 Ya Tidak 0 Juga Kan Berarti Kita Cari Yang Hasilnya 0 Sesuai Persamaan Ini Berarti 2 Tidak Masuk Juga 3 Coba 3 3 Pangkat 3 27 3 Kali 3 9 18 27 Kurang 9 Kurang 18 Pas 0 Oh Ternyata Pas Berarti Salah Satu Akarnya Adalah 3 Ya Karena 3 Hasilnya 0 Ya Maka Maka 3 Adalah Salah Satu Akar Salah Satu Akar Atau Solusi Dari Dari Polinomial Ini Salah Satu Akar Dari Suhu Banyak Ini Polinom Ini Ya Kemudian Dia Berarti Dia punya Berapa Lagi Akarnya Akarnya Ada Berapa Lagi Nanti Persamaan Ini Punya Berapa Akar Satu Enggak Ya Persamaan Persamaan Polinom Itu Kalau Dia Pangkat 3 Maka Akarnya Maksimal Ada 3 Kalau Dia Pangkat 4 Maksimal Ada 4 Ya Kalau Dia Pangkat N Maksimal Ada N Akar Nah Jadi Ini Maksimal Akarnya 3 Kita Baru Temu Satu Yang Yang Dua Lagi Apa Kita Cari Nah Maka 3 Adalah Salah Satu Akar Dari Polinom Ini Artinya Apa Artinya Lihat Ya Karena 3 Adalah Akarnya Maka A Min 3 Bukan A Plus 3 Tapi A Min 3 Adalah Salah Satu Faktor Dari Polinom Faktor Yang 2 Lagi Apa Kita Cari Kita Gunakan Pembagian Gini A Pangkat 3 Kurang 3 A Kurang 18 Dibagi Dengan A Min 3 Langkahnya Seperti Ini A Pangkat 3 Bagi Dengan A Kuadrat Eh Bagi Dengan A Menjadi Apa A Pangkat 3 Dibagi A Coba A Pangkat 3 Dibagi A Menjadi A Kuadrat Oke A Kuadrat Tuh Ini Seperti Pembagian Normal Maka Kalikan Dia A Kuadrat Kalikan Dengan A Min 3 A Kuadrat Kali Dengan A Min 3 Sama Dengan Apa A Pangkat 3 Min 3 A Kuadrat Masuk Disini A Pangkat 3 Dikurang 3 A Kuadrat Nah Kurang A Pangkat 3 Kurang A Pangkat 3 Habis Kan 0 Ya Kalau 0 Gak Usah Ditulis Min 3 A Min 3 A Min 18 Dikurang Min 3 A Kuadrat Ya Kan Berarti Min 3 A Min 18 Tambah 3 A Kuadrat Nah Penulisannya Sesuaikan Dengan Urutan Pangkat Jadi 3 A Kuadrat Min 3 A Min 18 Ya Berarti Disini 3 3 A Kuadrat Dikurang 3 A Dikurang 18 Kita Ulangi lagi Prosesnya Ya 3 A Kuadrat Bagi Dengan A 3 A Kuadrat Dibagi A Sama Dengan Apa 3 A Oke 3 A Disini Tambah 3 A Sama Yang Tadi Lagi 3 A Dikalikan A Min 3 Ya 3 A Dikalikan A Min 3 Jadi Apa 3 A Kuadrat Min 9 A Ya kan Tulis disini 3 A Kuadrat Min 9 A Dikurang Lagi 3 A Kuadrat Kurang 3 A Kuadrat 0 0 Gak 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 Ditulis Min 3 A Min 18 Dikurangi Min 9 A Jadi Apa Min 3 A Min 18 Tambah 9 A Sama Dengan 6 A Dikurang 18 Ya Maka 6 6 A Dikurang 18 Ulangi Lagi Yang Tadi Ya 6 A Dibagi A 6 A Dibagi A Sama Dengan Berapa 6 Oke Disini 6 6 6 Dikalikan Lagi 6 Kali A Min 3 6 Dikali A Min 3 6 Dikali A Min 3 Ya 6 A Min 18 6 A Min 18 Kurangkan Jadi 0 Kalau sudah 0 Berarti Sudah Selesai Prosesnya Nah Ini Hasilnya Ya Jadi A Pakat 3 Dikurang 3 A Dikurang 18 Ya Tadi Kita Bagi Dengan A Min 3 Ya Hasilnya Adalah A Kuadrat Tambah 3 A Tambah 6 Atau Dengan Kata Lain Berarti Kan A Pakat 3 Dikurang 3 A Dikurang 18 Ya Adalah Apa A Min 3 Dikali A Kuadrat Tambah 3 A Tambah 6 Ya Ingat Lagi Tadi Tujuan Kita Mencari Nilai A Ya Mencari Nilai A Ya Ini Sama Dengan 0 Kan Tadi Di Persamaan Awal Ini Di Atas Sini Kan Ini Sama Dengan 0 Jadi Kita Nyari Nilai A Disini Kan Jangan Lupa Maka Apa Artinya Apa Artinya Ya Dari Dua Faktor Ini Ya Artinya Bahwa A Min 3 Sama Dengan 0 Atau A Kuadrat Tambah 3 A Tambah 6 Sama Dengan 0 Ya Berarti Ada Dua Kasus Kasus Pertama A Min 3 Sama Dengan 0 Kalau A Min 3 Sama Dengan 0 Maka A Sama Dengan 3 Ini Tadi Yang Ada Yang Komentar Tadi A 3 Tapi Ada Kasus Kedua Jangan Dilupakan A Kuadrat Tambah 3 A Tambah 6 Sama Dengan 0 Nah Ini Adalah Persamaan Kuadrat Ya Nail Betul Kenapa Tau Dari Mana Tau Dari Mana Nilai Kedua Adalah Nilai Imaginer Tau Dari Mana Karena Akar Negatif Oke Jadi Mencari Akar Ini Karena Ini Tidak Bisa Difaktorkan Bisa Dengan Rumus ABC Kalau Bagian Hafal Nah Tapi Gampangnya Gini A Dalam Persamaan Kuadrat Ada Yang Namanya Diskriminan Siapa Yang Tau Rumus Diskriminan D Sama Dengan Apa Siapa Yang Tau Coba Oke B Kuadrat Dikurang 4AC Ya Kalau Di persamaan Ini Berarti Diskriminannya Adalah B Nya Berapa Nih B Nya 3 Ya 3 Kuadrat Dikurang 4AC A Nya 1 Disini C Nya 6 9 Dikurang 24 Ya Sama Dengan Minus 17 Ya No Nail Salah Hitung Nah Diskriminan Ini Dia Menentukan Menentukan Jenis Akar Jenis Akar Dari Suatu Persamaan Kuadrat Artinya Apa Ya Jika Jadi dia ada 3 kasus Jika diskriminan Sama dengan 0 Maka Persamaan Kuadrat Itu Memiliki Memiliki Apa Kalau diskriminan Sama dengan 0 Maka Persamaan Kuadrat Itu Memiliki 2 Akar Real Yang Nilainya Sama Atau Kembar Ya Kalau diskriminannya Positif Besar Dari 0 Maka Persamaan Kuadrat Itu Memiliki 2 Akar Real Yang Berbeda Kalau Diskriminannya Kecil Dari 0 Negatif Maka Dia Memiliki 2 Akar Tidak Real Tidak Real Atau Kompleks Atau Imaginer Nah Karena Ini Ya A kuadrat Tambah 3A Tambah 6 Ini Diskriminannya Negatif Kecil dari 0 Maka Dia Tidak Memiliki Akar Yang Real Sementara Soal Kita Tadi Apa X Adalah Real Positif X Tidak Sementara 0 Oh Dia Tidak Bilang Oke Soalnya Kurang Saya Tambahkan X Adalah Bilangan Real X Adalah Bilangan Real Berarti Yang A kuadrat Tambah 3 Tambah 6 Ini Tidak Tidak Perlu Kita Lihat Jadi A Sementara 3 Nah Kita Kembali Ya Tadi Mana Nih A Sementara 3 A Itu Tadi Adalah X Tambah 1 Per X Ya Dari Dari Sini Nah Sekarang Yang perlu Kita cari Apa X X Tambah 1 Per X Kita Udah Ketemu Ya X Pangkat 3 Tambah 1 Per X Pangkat 3 Sudah Diketahui Soal Berarti Sekarang Kita Perlu Nyari Ini X Pangkat 4 Tambah 1 Per X Pangkat 4 Ya Jadi Dengan Modal X Tambah 1 Per X Sama Dengan 3 Kita Akan Mencari X Tambah 1 Per X Pangkat 4 Kita Mulai Dari Pangkat 2 Dulu Pangkat 2 Maka Jabarkan Ruas Kiri Jadi X Pangkat 2 Tambah 2 X Kali 1 Per X Tambah 1 Per X Kuadrat Sama Dengan 9 Ini Dari Mana Dari Sini A Tambah B Pangkat 2 Sama Dengan A Kuadrat Tambah 2 AB Tambah B Kuadrat Ini Wajib Dihafalkan Pangkat 2 Dan Pangkat 3 Wajib Dihafalkan Ya bisa Cara si Abdullah Safan Itu bisa Ya Ya Dari Sini Kita Dapat Apa X Pangkat 2 Tambah 2 Tambah 1 Per X Pangkat 2 Sama Dengan 9 Maka X Pangkat 2 Tambah 1 Per X Pangkat 2 Sama Dengan 7 Nah Kita Kuadratkan Sekali Lagi Kuadratkan Lagi Menjadi 7 Kuadrat Ya Penjabarannya Apa Ini X Pangkat 4 Ditambah 2 X Kuadrat 1 Per X Kuadrat Ditambah 1 Per X Pangkat 4 Sama Dengan 49 X Pangkat 4 Ditambah 2 Ditambah 1 Per X Pangkat 4 Sama Dengan 49 X Pangkat 4 Ditambah 1 Per X Pangkat 4 Sama Dengan 49 Dikurangi 2 47 Ya Kita Sudah Ketemu Nilainya Maka Kita Substitusikan Kesini Tadi Ya Tadi Kan Kita Punya Ini X Pangkat 7 Tambah 1 Per X Pangkat 7 Itu Sama Dengan X Pangkat 4 Tambah 1 Per X Pangkat 4 Kali X Pangkat 3 Tambah 1 Per X Pangkat 3 Dikurang X Tambah 1 Per X Tinggal Kita Substitusi Karena Semua Nilainya Sudah Ketemu X Pangkat 4 Tambah 1 Per X Pangkat 4 Sebenarnya 47 Dikali X Maka 3 Tambah 1 Per X Maka 3 Dari Soal Diketahui 18 Dikurang X Tambah 1 Per X Tadi Kita Hitung 3 Berarti Ini Berapa 846 Dikurang 3 843 Coba Cek Bener Nggak Itu Mas Saya Oke Abdullah Safan Kenapa Bisa 850 Kok bisa 850 Ini Sudah Betul Ya Ini Memang Soal Dari Ini Soal OSNK Kabupaten Kota 2024 Tapi Soal Aslinya Itu Di Gini Plus 7 Soal Aslinya Itu Plus 7 Makanya Di Soal Aslinya Itu Jawabannya 850 Tapi Kan Karena Di Sini Soalnya Saya Edit Jadi X 7 Tambah 1 Per X 7 Jadi 7 Ini Nggak Ada Makanya Jadi 443 Agnes Berarti Agnes Sekarang Kelas 8 Lalu Kelas 7 Eh Tahun Ini Oh Berarti Agnes Kelas 9 Sekarang Berarti Agnes Nggak Bisa Lagi Ikut OSN SMP Nanti Ikutnya SMA Pas Dapat Soal OSN Dari Mana Dari Google Tadi Saya Download Di Google Saya Tujuannya Mau masuk Pradita Pak Oke Pradita Pradita Di mana Di Bagelang Bukan Zaki Kelas 6 Mantap Zaki Wira Kenzi Semangat Zaki Ya Kelas 6 Berarti Persiapan OSN SMP Di Solo Pak Oh Solo Pak Kelas 9 Bisa Ikutan OSN Kak Bisa Kalau Ada Sekolah SMA Yang Mau Mengikut Sertakan Kamu Bisa Saya Dulu Kelas 9 SMP Saya Ikut OSN SMA Tapi Dengan Perset Tujuan Salah Satu SMA Di Daerah Saya Waktu Itu Jadi Saya Mendaftarnya Itu Atas Nama Malah Atas Nama SMP Waktu Itu Sampai Tingkat Nasional Masih Atas Nama SMP Belum Atas Nama SMA Aurelia Pak Saya Mau Masuk Pradita Di Gantara Oh Sama Dengan Si Agnes Atau Beda Keren 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 Banget Pak Pradita Di Boyolali Pak Di Kota Saya Oh Beda Dengan Yang Di Solo Ya Oke Kita Lanjutkan Nomor Nomor Wih baru Dua nomor Pak Akhir Kira Waktunya Cukup Enggak Untuk Soal Soal Terakhir Ya Bisa Aja Disukupkan Bisa Kalau Kalian Mau Sampai Jangan Sekuluh Juga Bagbo Oke Mungkin Saya Jadi Agak Cepat Supaya Enggak Terlalu Lama Nanti Kalau Kalian Merasa Kurang Bisa Mengikuti Nanti Silahkan Disimak Ulang Aja Rekam Aja Supaya Enggak Terlalu Lama Nomor Tiga Jadi Kita Punya Bangun Datar Perpaduan Persegi Panjang Dan Persegi Ini Sorry Kalau Gambarnya Tidak Bagus Jadi Kalau Ini Perseginya Saya Kita Anggap Panjangnya A Disini Ini Ini Juga A Kemudian Persegi Panjangnya Anggaplah Anggaplah Panjangnya B Dan Lebarnya C Ini C Ini B Ini A Ya Diketahui Bahwa Luas Persegi Adalah X Ini Luasnya Adalah Ini Luasnya X Ini Luasnya Y X X besar Dari Y X besar Dari Y Dan X Kali Y Sama Dengan 98 Oke Berarti X itu Adalah Apa X Adalah Luas Persegi Berarti A Kuadrat Sedangkan Y Adalah Puas Persegi Panjang Yaitu B B Kali C Ya Ingat Bahwa ABC Bilangan Bulat Positif Bilangan Bulat Positif Ya Kemudian X Y Sama Dengan 98 X Y Sama Dengan 98 X Y Berarti A Kuadrat Kali PC Sama Dengan 98 Nah Berarti A Kuadrat Itu Adalah Faktor Dari 98 Ya Enggak A Kuadrat Faktor Dari 98 Berarti Yang Mungkin Adalah Apa A Bilangan Bulat Ya Ingat Positif Berarti Yang Mungkin A Kuadrat Sama Dengan 1 Atau 49 9 Cuma 2 Itu Gak Ada Yang Lain Eh 49 49 Kali 2 98 Mungkin Gak A Kuadrat 1 Berarti Ini A 1 Atau A 7 Kalau A 1 Berarti BC BC Berapa tuh BC 98 Padahal A Lebih Besar Dari B Dan C Jadi Ini Gak Mungkin Jadi Ini Gak Mungkin Kan Dari Gambarnya A Lebih Besar Dari B Dan C Lebih Panjang Jadi A 7 Jadi Jadi A Sama Dengan 7 Maka BC Sama Dengan Apa 98 Per A Kuadrat Sama Dengan 2 Yaudah Berarti Dari gambarnya Kan B Lebih Panjang Berarti B B 2 Dan C 1 Maka Kelilingnya Adalah Kelilingnya Sama Dengan Keliling 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 Sama Dengan Coba Lihat Kelilingnya Dari Sini 1 A Atau Ya Langsung Aja Ini 7 14 21 Kemudian Ini Dan Ini Dan Ini 7 Itu 28 Kan Ya Enggak 28 Tambah Ini Ini Tadi 2 28 Tambah 2 30 Terus Ini 2 32 Yang C Ini Enggak Dihitung C Ini Enggak Dihitung Karena Dia Di Dalam Keliling Itu Cuman Yang Di Luar Ya 32 Keliling Nomor 4 Nomor 4 Diberikan Persamaan Ya A, B, C, D Adalah real positif Yang memenuhi A kuadrat tambah B kuadrat Sama dengan C kuadrat tambah D kuadrat Kemudian A kuadrat tambah D kuadrat Dikurang A, D sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat Ditambah BC ya Disuruh hitung A, B tambah C, D dibagi A, D tambah B, C Oke Coba kalian dapatnya berapa Coba di komentar Coba ketik di kolom komentar Yang tadi kalian itu Tidak dapat Oke Ya Ya kita lihat Dari persamaan 1 Ya Oke Rion Saya A sama dengan 4 A kuadrat 16 Kok bisa 16 BC 6 Tapi 6 kali 16 Kan 96 Sementara tadi Harus 98 Di soalnya 98 Bukan 96 Ini Iya Nomor 3 Di soalnya kan XC sama dengan 98 Sementara Rion Mendapatkan 16 kali 6 Itu 96 Bukan 98 Bukan 98 Oke Dari persamaan 1 Ya Dari A kuadrat Tambah B kuadrat Sama dengan C kuadrat Tambah D kuadrat Di sini Ini kan bisa kita Bisa kita ubah Bentuknya Jadi apa A kuadrat Tambah B kuadrat Ya Itu kan sama dengan apa A tambah B Kuadrat Dikurang 2 AB Ya Enggak Berarti Berarti ini menjadi apa A tambah B kuadrat Dikurang 2 AB Ya Sama dengan C tambah D kuadrat Dikurang 2 CD Dikurang 2 Dikurang 2 Dikurang 3 Dikurang 3 Dikurang 3 Dikurang 3 Dikurang 3 Dikurang 3 Dikurang 4 selamat menikmati 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 ok ini harusnya soal SMA ini kenapa keluar di SMP ya oke ini kita tanggupkan aja ya karena ini saya harus hitung dulu nih ini kita tanggupkan aja ya nomor 4 ini silahkan kalian coba-coba dulu ya nanti setelah ini kalian coba-coba ini kalian cari aja nanti di Google ada pembahasannya ini soal OSK 2024 juga tapi pembahasannya ternyata dari sisi geometri ya tapi sebetulnya ini bisa juga dari sisi aljabar tidak harus geometri bisa juga ini aljabar tapi karena saya belum coba jadi untuk sekarang belum kepikiran jadi kita tanggupkan dulu ya ini kita tanggupkan ditanggupkan oke kita lanjut ke soal 5, 6, 7 yang kemarin aja ya pembahasan soal nomor 5, 6, 7 dari sesi 2 oh ini carilah bilangan carilah bilangan terbesar yang memberikan sisa 10 sebentar saya foto dulu ya selamat menikmati selamat menikmati 5 carilah bilangan terbesar yang memberikan sisa 10 ketika membagi 1, 3, 5, 4 1, 8, 6, 6 1, 2, dan 2, 7, 6, 2 oke apa yang ide yang terfikirkan ini coba oleh kalian aktor pak ya sisa 10 itu gimana maksudnya Erika pak kenapa saya dapat sekian oh itu 6 miliar 6 miliar oke nah iya betul Nile ya Nile jadi bilangan terbesar yang memberikan sisa 10 ketika membagi 1, 3, 5, 4 jadi jadi kita terjemahkan ya jadi ada satu bilangan N ada satu bilangan N yang sifatnya seperti ini kalau dari soal ini 1, 3, 5, 4 dibagi N sisanya 10 1, 8, 6, 6 dibagi N sisanya 10 2, 7, 6, 2 dibagi N sisanya 10 nah kita contohkan dulu yang kecil ya coba 10 10 dibagi 3 sisanya berapa 1 oke 17 dibagi 3 sisanya 2 20 dibagi 3 sisanya 2 oke bagaimana kalau 10 dikurang 1 dibagi 3 sisanya berapa 0 dari mana 10 kurang 1 pak ini 10 dikurang 1 sekarang 17 dikurang 2 17 kurang 2 dibagi 3 sisanya berapa tidak bersisa oke berarti 0 ya sekarang 20 dikurang 2 dibagi 3 sisanya berapa 0 juga oke ternyata 0 semua ya berarti saya mau coba juga disini 1 3 5 4 dikurangi 10 ya dibagi N maka sisanya 0 ya kalau dari contoh ini 1 8 6 6 dikurang 10 juga seperti 1 8 5 6 dibagi N juga sisanya 0 2 7 6 2 dikurang 10 jadi 2 7 5 2 dibagi N sisanya 0 artinya artinya apa ini guys maka N adalah faktor persekutuan dari 3 3 bilangan itu dan karena soalnya minta bilangan terbesar ya berarti N adalah faktor persekutuan terbesar ya berarti N adalah FPB dari 3 bilangan yang diberikan gimana cara nyari FPB pak ya dengan ini kalau cara saya sih dengan cara SD yaitu pohon faktor pohon faktor biasa kan 1 3 4 4 1 8 5 6 1 2 7 5 2 kita gunakan pohon faktor ya saya tidak pakai pohon faktor ya boleh juga caranya bisa banyak bisa beda-beda Erika bilang 1 3 5 4 kenapa 1 3 5 4 kan sudah dikurangi 10 ya kan sudah dikurangi 10 semuanya 1 3 4 4 ya bagi 2 ayo cepat 6 12 7 2 ya 3 3 6 16 8 8 4 4 2 2 1 7 1 2 3 4 5 6 2 pangkat 6 3 dan 7 oke sekarang yang ke-2 1 1 8 5 6 bagi 2 9 28 bagi 2 4 64 bagi 2 2 32 bagi 2 1 1 6 bagi 2 58 benar ya kalau salah bilang ya bagi 2 29 1 2 3 4 5 6 2 6 dikali 29 2 7 5 2 bagi 2 13 7 6 bagi 2 6 8 8 3 4 17 2 86 43 1 2 3 4 5 6 2 pangkat 6 kali 43 oke jadi FBB nya adalah FBB nya adalah lihat yang sama 2 pangkat 6 yang lainnya beda semua ya berarti 64 64 ya jawabannya adalah 64 coba Zaki caranya gimana Zaki Wirakenzi tadi katanya caranya tidak pakai ponfaktor Zaki pakai apa pakai tabel oh tabel ya cara untuk nyari FBB KPK bisa bervariasi ya silahkan dipilih mana yang paling disukai lanjut ya nomor 6 carilah bilangan kuadrat carilah bilangan kuadrat terkecil yang habis dibagi oleh 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 oke jadi kita punya N ya N habis dibagi 3 4 5 6 dan 8 berarti N adalah habis dibagi oleh KPK dari semua ini ya nah KPK nya berapa KPK dari 3 4 5 6 8 kita faktorkan dulu semua 3 itu 3 4 itu 2 2 5 itu 5 6 itu 2 3 8 itu 2 3 FPB masih ingat kan data semua faktornya faktornya berarti ada 2 3 dan 5 kemudian ambil pangkat terbesar 2 pangkat terbesarnya berarti 2 pangkat 3 3 3 pangkat terbesarnya 1 5 terbesarnya 1 berarti ini jadi 120 120 kan bukan 240 ya 120 nah yel typo iya wak 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 120 nah berarti n habis dibagi 120 n habis dibagi atau n adalah kelipatan dari kelipatan dari 120 maka bisa kita tuliskan n sama dengan 120 dikali sesuatu dikali k dengan k bilangan bulat iya kan carilah bilangan kuadrat terkecil yang habis dibagi oleh berarti kita mencari nilai k sehingga 120k menjadi bilangan kuadrat ya ya kan ya kan sementara 120 itu apa faktornya 120k sama dengan 120 kita faktorkan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 kali k ya kan iya kan iya kan nah supaya dia jadi kuadrat ya maka kuadrat itu artinya apa kalau dia difaktorkan seperti ini faktorisasi prima maka pangkat-pangkatnya itu adalah genap semuanya ya disini ada 2 pangkat 3 genap atau kanjil kanjil kan kok genap 2 pangkat 3 maksudnya pangkatnya yang saya tanya pangkatnya kita jadikan dia genap tapi yang paling kecil karena kan soalnya minta yang paling kecil berarti jadi 2 pangkat 4 2 pangkat 4 kemudian 3 pangkat 1 pangkatnya ranjil jadikan pangkatnya genap tapi paling kecil 3 pangkat 1 berarti jadi 3 pangkat 2 5 pangkat 1 juga jadikan 5 pangkat 2 ya udah dia dia sudah jadi kuadrat kan kalau kita kalikan 2 pangkat 4 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 ini kan sudah bilangan kuadrat itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 dikuadratkan sama dengan 60 kuadrat jadi bilangan kuadrat terkecilnya yang diminta soal itu adalah 3600 oke kita lanjutkan nomor terakhir carilah bilangan terkecil yang bersisa yang bersisa ketika dibagi 15 27 35 dan 42 oke kita misalkan lagi ya bilangannya adalah N ya sama yang di atas tadi jadi N dibagi 15 bersisa 7 N dibagi 27 bersisa 7 ya kan N dibagi 35 sisanya juga 7 N dibagi 42 sisanya 7 berarti kalau N dibagi 7 N dikurang 7 dibagi 15 sisanya berapa N dibagi 7 dibagi 27 sisanya berapa N dikurang 7 dibagi 35 sisanya berapa N dikurang 7 dibagi 42 sisanya berapa 0 ya semuanya 0 nah gitu maka maka apa artinya apa ini kalau habis kalau sisanya 0 artinya apa berarti habis dibagi berarti N dikurang 7 habis dibagi oleh 15 dan 27 dan 35 dan 42 artinya apa maka N dikurang 7 habis dibagi oleh KPK dari 15 27 35 dan 42 berapa KPK nya cari KPK dari itu 15 sama dengan 3 kali 5 27 sama dengan 3 3 ini pohon faktor ya 35 sama dengan 3 kali 5 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7 KPK nya berarti ya ambil semua faktornya 2 3 5 7 ambil pangkat terbasar 2 pangkat 1 3 pangkat 3 5 pangkat 1 7 pangkat 1 sama dengan berapa nih 2 kali 8 2 kali 5 10 8 kali 7 56 560 jadi KPK nya 560 berarti N dikurang 7 habis dibagi 560 oh iya kok maaf ya salah hitung ya sudah ngantuk soalnya 3 pohon 3 27 kenapa jadi 8 saya ingatnya 2 kongkat 3 sorry ya sorry guys 27 kali 7 1 40 49 981 begini ya seperti ini 1890 benar gak benar gak benar gak sih ini KPK nya benar ya hmm iya ya berarti N dikurang 7 habis dibagi 1890 1890 ya dengan kata lain N min 7 sama dengan 1890 K dengan K bilangan bulat dengan K suatu bilangan bulat K N sama dengan 1890 K ditambah 7 karena yang ditanya adalah oh 35 3 kali 7 eh 5 kali 7 astagfirullah salah salah tulis terus ini 15 3 kali 5 benar ya 27 3 3 35 5 kali 7 42 2 kali 3 kali 7 oke tapi KPK nya tetap ya tidak berubah nah karena dia minta bilangan terkecil ya carilah bilangan terkecil yang bersisa 7 ketika dibagi ini maka kalau terkecil soalnya kurang lengkap ya sebetulnya carilah bilangan positif terkecil terkecil harusnya ini kita edit soalnya carilah bilangan positif terkecil yang bersisa 7 ketika dibagi ini jadi kalau terkecil berapa n terkecil nya adalah sama dengan berapa coba coba jawab di chat terkecil oke NAL 1897 DIN 1897 yang lain Zaki juga oke yang lain ada jawaban lain gak atau sama semua nih 1897 7 salah terkecil nya 7 dong terkecil nya 7 ya jadi ketika K sama dengan 0 maka N nya 7 kita capek-capek ngitung tapi ini karena soalnya kurang lengkap harusnya soalnya itu carilah bilangan positif terkecil yang lebih dari 1000 misalnya baru soalnya lengkap ya kalau soalnya menjadi seperti yang kita edit barusan N terkecil yang lebih dari 1000 nah baru 1897 tapi kalau dia gak bilang lebih dari 1000 cuma N terkecil ya jawabannya 7 kalau dia gak bilang apa-apa kalau dia gak bilang harus lebih dari 1000 misalnya tapi kalau dia bilang lebih dari 1000 baru atau misalnya dia bilang N terkecil tapi lebih dari 2000 misalnya coba kalau lebih dari 2000 jadi berapa itu coba itu maka jadi berapa ya 3787 ya artinya k nya berarti 2 gitu oke ya intinya hati-hati baca soal kalau dia gak bilang terkecil kalau dia cuma bilang terkecil yaudah berarti 7 kecuali dia bilang terkecil tapi harus lebih dari 1000 baru ini terkecil tapi lebih dari sekian baru bisa ditentukan oke cukup kita sudah membahas semuanya dengan ini selesai kita ini pertemuan dalam pelatihan gratis ini silahkan jika ada pertanyaan terkecil oke tidak ada pertanyaan kita tutup saja terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh